Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayazul Al-Kiram, Ashabu Konatu Majelis Ulama Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bimantifikasi halian Makum Sofa Mofuzusina Bimantifikasi fil akhbar imin ha Mengawali berita pada hari ini Calon wali kota Bekasi Hari Kosuara mengadakan roadshow Yang terbuka untuk umum Pada Kamis 7 November 2024 Kali ini roadshow dilaksanakan Di RT 005 RW 001 Harapan Jaya Kota Bekasi Kegiatan ini diadakan pada pukul 14 lewat 30 Hingga 15 waktu Indonesia Barat Dalam kegiatan ini Hari memperkenalkan program-program Jika terpilih menjadi wali kota Bekasi Dikatakannya program-program tersebut Adalah pendidikan gratis Kartu beresin Pembangunan rumah sakit tipe D Dan berbasis RW Salah satu program yang diusung Yaitu program berbasis RW Dimana setiap RW akan mendapatkan 500 juta untuk Pembangunan RW setempat Warga yang lingkungannya didatangi Harry Kosuara merasa senang Terlebih Harry dan tim Pemenangannya memberikan kupon Yang nantinya bisa ditukar dengan Minyak sayur Berita selanjutnya Calon wali kota Bekasi Tri Adianto memperkenalkan kebijakan Inovatif untuk menggerakkan ekonomi Kreatif dan UMKM lokal Kebijakan ini mewajibkan seluruh Aparatur sipil negara di kota Bekasi Untuk mengenakan produk lokal Khususnya baju yang dikenakan Pada setiap satu hari kerja Dalam seminggu Kebijakan ini bertujuan Untuk meningkatkan kesadaran Terhadap produk-produk lokal Sekaligus memberikan dukungan Kepada UMKM sektor fashion Yang berkembang di Bekasi Tri percaya melalui inisiatif ini Bekasi dapat memperkuat Identitas budaya dan ekonomi kreatifnya Pria yang akrab disapa dengan Masri Menekankan bahwa kebijakan ini Merupakan bagian dari strategi besar Dalam memajukan ekonomi lokal Melalui industri kreatif Berita selanjutnya Sebanyak 25.711 Kelompok penyelenggara Pemungutan suara Untuk Pilkada Kota Bekasi 2024 Telah dilantik oleh Ketua Pemilihan Umum Kota Bekasi Pada Kamis 7 November 2024 Pelantikan ini juga mencangkup Agenda bimbingan teknis Yang diadakan di 56 kelurahan Di Kota Bekasi Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM Afif Fauzi Menyebutkan bahwa Pelantikan dilakukan secara bergelombang Dengan sesi pagi, siang, dan malam Disesuaikan dengan kondisi Masing-masing waktu Setelah dilantik, KPPS diingatkan Untuk menjaga integritas Dan independensi dalam menjalankan tugas mereka Sebagai penyelenggara Pilkada Terkait honorarium, Afif Mengonfirmasikan bahwa Ada perbedaan dibandingkan Dengan pemilu 2024 Untuk Pilkada 2024 Ketua KPPS akan menerima honor Sebesar Rp950.000 Anggota KPPS Rp850.000 Dan petugas pemungutan suara Sebesar Rp600.000 Perubahan ini disebabkan oleh Pembiayaan yang berasal dari APBD Kota Bekasi Berita selanjutnya, pembangunan kawasan Berorientasi transit akan meneguhkan Status Bekasi sebagai Kota Metropolitan Nanmapan Tetap bersama kami karena Berita selengkapnya sesaat lagi Kembali lagi bersama saya Sofa Mufuzesina Berita selanjutnya, pembangunan kawasan Berorientasi transit atau Transit Oriented Development Akan meneguhkan status Bekasi Sebagai kota metropolitan Nanmapan Di kawasan ini Kelak mobilitas masyarakat akan dimudahkan Karena beragam pusat kegiatan Terintegrasi dengan transportasi massal Rencananya, TOD akan dimangun di Lima stasiun LRT yang ada di Kota Bekasi Untuk pembangunan perdana Pemerintah sepakat menunjuk area Stasiun LRT Bekasi Barat Luas kawasan TOD pertama ini Rencananya akan meliputi 5,5 hektare Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sekaligus proyek lider perkembangan Kawasan TOD Bekasi Barat Zeno Bahtiar mengatakan Berdasarkan data pergerakan orang keluar Masuk Kota Bekasi setiap harinya Terdapat hampir 40 ribu orang bergerak keluar setiap pagi Sementara itu tercatat hampir 39 ribu orang Yang masuk ke Kota Bekasi menggunakan kendaraan Pengembangan kawasan TOD Bekasi Barat ini Oleh Zeno diangkat dalam proyek perubahan PKN tingkat 2 Dengan judul Akselerasi, Integrasi, Kolaborasi, Pergerakan Komuter Melalui Pengembangan TOD Bekasi Barat Mengakhiri berita pada hari ini Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Kota Bekasi pada Minggu 10 November 2024 Bakal libur sementara Menyusul terbitnya surat edaran Nomor 600.4 Garis miring 6.189 Garis miring DLH Tentang perhentian sementara Penyelenggaraan CFD di Kota Bekasi Pada Minggu 10 November 2024 Surat tersebut berisi tentang Penghentian sementara CFD Tanggal 10 November 2024 Subungan dengan memperingati Hari Pahlawan Nasional Tingkat Kota Bekasi Dalam surat keterangan tersebut PJ Wali Kota Bekasi, Rarin Geni Muhammad Menyatakan perhentian CFD pada Minggu 10 November Mendatang dikarenakan bertepatan dengan Memperingati Hari Pahlawan Nasional Tingkat Kota Bekasi Pemkot Bekasi juga akan memberitahukan kembali Kapan CFD akan dibuka kembali Pengumuman akan dibuat di akun media sosial resmi Milik Pemkot Bekasi And that was the news for today Stay tune Bekasi City in the news Up to what and up to that I'm Sofam of Zil Sina See you in the next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton